Personel Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Satgas Pamrahwan, Yonif Raider 321 Galuh Taruna Kosrat ini membangun Pondok Pintar bagi anak-anak di pedalaman Distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Pondok Pintar ini dibangun untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Distrik Dal sebab kerap mendapat gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Selain membangun Pondok Pintar, personel TNI ini turut bertindak sebagai tenaga pengajar bagi anak-anak pedalaman Distrik Dal. Kementan Pos Satgas Yonif Raider 321 Kosrat, Letu Infantri Fahri Toisuta berharap Pondok Pintar bagi generasi emas pedalaman Papua Pegunungan ini mampu menarik minat anak-anak untuk belajar dan berkreasi. Ia juga memiliki keinginan agar kehadiran Pondok Pintar ini anak-anak Distrik Dal dapat mengenyam pendidikan yang layak dengan konsep belajar sambil bermain. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Cenrawasi, Papua, Satgas Yonif Raider 321 Galutaruna, Brigif 13 Divisi Infantri 1 Kosrat bersama masyarakat membangun Pondok Pintar di Distrik Dal Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dengan adanya Pondok Pintar ini, diharapkan dapat menimbulkan minat belajar dan bermain, serta dapat mencerdaskan anak-anak generasi muda di Papua. Letu Fahri menambahkan, Pondok Pintar Satgas Yonif 321 Kosrat ini telah dilengkapi berbagai jenis buku bacaan, buku gambar dan mewarnai, serta alat tulis. Fasilitas buku di Pondok Pintar dapat digunakan anak-anak untuk belajar dan berkreasi, sehingga melalui tempat ini bisa menambah wawasan mereka di tengah keterbatasan sarana dan tenaga pendidik. Dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Yesi Riani, Jaya TV mengabarkan.